Hari Jumat pagi, beliau mengatakan bahwa putusan demokrat ini akan ditarik karena dianggap tidak berhasil menjalankan misinya. Apapun misinya kita tidak tahu, tapi tidak menjelaskan misinya. Dan bukan tidak tahu, tidak mau menduga. Tapi kemudian disampaikan perlu ada semacam bekal bagi mereka untuk menyampaikan bahwa memang Capres sudah mengatakan yang saya katakan di bulan Juni, bahwa opsi yang tersedia adalah AHY. Dan mereka menyampaikan kepada saya, meminta saya untuk menyatakan bahwa yang menjadi opsi adalah AHY. Jadi saya sampaikan, udah gini dah, ambil kertas. Kalau ini adalah sebuah proses kesepakatan khusus, pasti disiapkan dengan mesin ketik atau komputer rapi gitu. Ambil kertas, pakai kertas bergaris, saya tulis di situ. Yang bisa Anda baca isinya. Semacam menanyakan kesediaan. Nah ini dijanjikan untuk sebagai bukti karena mereka hanya menyampaikan cerita saja tidak dianggap sah. Berarti begini Mas Anies, surat itu bisa dikatakan itu adalah inisiatif Mas Anies atau ada yang meminta? Oh diminta. Diminta. Itu diminta. Oleh demokan? Kertas permintaan disampaikan ke saya karena kalau hanya menceritakan saja, ini ceritanya ya, Anies sudah bilang begini. Mana evidensinya? Nah ini tunjukin kertas ini. Sehingga janjinya kertas itu ditunjukkan supaya bisa dibaca, lalu ditarik lagi dan tidak untuk difoto atau untuk sebagai bahan dipublikasikan dan lain-lain. Tidak. Ini hanya pengganti karena Anies tidak mungkin hadir menyampaikan. Oke. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, Masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!